Hai 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 guys welcome to my youtube channel balik lagi sama gua Dany Skandar nah jadi dalam segmen video kali ini gua akan kembali membahas atau mereview sebuah produk monsterizer dan produk yang gua review kali ini kayaknya produk yang bener-bener hits banget kayak hampir semua sama youtuber lain gitu gua lihat pada nge-review ini dan hasilnya itu bagus-bagus aja sampai akhirnya gua kayak pengen ikutan coba juga gitu Apakah produk ini tuh sebagus yang mereka bilang nah jadi disini gue punya produk dari si Nivea man yang monsterizer man cream gini yang bentukannya bulat jadi disini dia bisa digunakan untuk face terus bisa juga untuk body dan hands jadi bisa buat muka badan dan hands setangan Nah tapi sebelum kita bahas jauh lebih dalam tentang produk ini buat kalian yang baru berkunjung ke channel gua dan belum subscribe Ayo dikut dulu subscribe button-nya dibawah nyalain juga lonceng notifikasinya biar kalian ini enggak ketinggalan update-update seputar men skrum kayak gini dan langsung aja kita mulai ke video reviewnya Nah jadi untuk segi packagingnya jadi ini tuh dia menggunakan bahan yang apa ya besi gitu jadi untuk packagingnya ini dia dari besi Nah jadi untuk dari dari segi packagingnya ini dari besi dan untuk ukurannya ini tuh dia sebanyak 30 mili dan untuk harganya ini tuh berapa ya gua lupa sekitar 20 atau di bawah 20.000 atau 15 pokoknya di bawah 30 deh sekitar segitu gua lupa harga pastinya dan nanti juga bakal gua cek dan bakal gua taruh disini untuk harganya dan by the way gua gunain produk ini tuh udah hampir satu bulan ya udah lumayan lama lah dan dan untuk dari segi teksturnya ini tuh dia kayak semacam pomet gitu ya warna putih dan ini tuh beneran lembut parah bener-bener kayak lembut parah tuh jadi ini untuk warnanya warna putih dan tekstur ini kayak gini cuy nah nah yang paling gua suka dari produknya si Nivea ini ini tuh gua ngerti lagi selama gua gunain beberapa merek gitu ya baik moisturizer ataupun ataupun facial wash gitu untuk aroma dari si Nivea man cream ini ini tuh dia baunya sumpah wanginya itu bener-bener enak parah gua ngerti lagi cuy kayak enak banget pokoknya gua sebelumnya nggak pernah menemukan gitu produk yang sewanginya itu sewangi si Nivea man cream ini dan untuk pas diaplikasikan walaupun warnanya putih tapi dia sama sekali nggak bikin wajah lu jadi dempul atau abu-abu pokoknya nanti dia bakal menyerap dan menyesuaikan dengan warna kulit lu jadi lu nggak usah khawatir kulit lu bakal jadi abu-abu atau kayak kayak dempul dan yang lainnya gitu cuman ini nggak bikin dempul nah pas gua pernah coba pakai ini terus gua kayak cuci muka gua nggak tahu gua ini makanya kebanyakan atau gimana dia walaupun nggak bikin berwarna di kulit gua cuman pas gua kena air gitu itu tuh dia langsung kayak putih-putih gitu cuy airnya jadi kayak luntur gitu dan yang paling gua suka dari ini karena tipe kulit gua ini kombinasi ya jadi kayak di bagian area hidung ini ini tuh kayak lebih berminyak sedangkan di area pipi tuh kayak jauh lebih kering nah ini tuh dia lumayan melembabkan dan bikin kulit lu itu jadi kayak bener-bener lembut parah jadi untuk teksturnya juga kan ini dia lumayan lembut nah pasti aplikasiin ke muka lu itu juga bikin muka lu jadi kayak tekstur dari krim ini jadi kayak ke bawah lembut gitu kulitnya dan menurut gua walaupun dia sesat 30 mili ya menurut gua lumayan banyak cuman ini tuh dengan tekstur dia yang kayak begini menurut gua sih ini kayak susah banget gitu buat dihabisin ya kayak bakal lama banget bisa bertahan berbulan-bulan mungkin nah dan untuk di bagian belakangnya di sini dia ada bacaan ini feamen it star with you dan di sini juga dia mengandung yang namanya vitamin E merawat dan melindungi kulit dari kusam dan kering yang disebabkan oleh asap debu kotoran dan sinar matahari dan produk ini tuh dibuat khusus untuk pria cocok untuk pengguna di wajah bibir badan dan tangan nah jadi ini tuh sebuletan gini ini tuh multifungsi banget bisa dipakai di area wajah bibir badan dan tangan dan di sini juga dia mengklaim cepat meresap tidak lengket dan tidak membuat wajah berminyak dan walaupun dia ini bisa melembabkan kulit gua menurut gua dia nih nggak bikin muka gua yang berminyak di area berminyak ini kayak makin berminyak sama sekali nggak bikin muka gua kayak terlalu berminyak itu enggak cuy kayak gimana ya kayak pas-pas aja lah cuman kalau untuk mencerahkan menurut gua sini gimana ya pas dipakai dia lumayan agak bikin muka lu fresh dan agak mencerahkan cuman kalau menurut gua ini tuh dia masih biasa aja dipakai di gua nggak terlalu ngefek banget buat efek mencerahkannya cuman gua nggak tahu juga di kulit kalian mungkin hasilnya bisa sama atau bisa beda dan dengan harga sekitar 20ribuan menurut gua ini tuh worth it banget buat kalian yang anak pelajar gitu karena dalam satu krim ini kalian bisa gunakan sebagai yang tadi gue sebutkan gitu nggak khusus buat muka doang cuy Oke mungkin segitu dulu aja review dari gua kurang lebihnya mohon maaf dan misalkan kalian ada yang ingin ditanyakan kalian jantung-jantungkan untuk tulis pertanyaan kalian di kolom komentar dan insya Allah nantinya bakal gue bales dan sebelum gue tutup videonya buat kalian yang baru berkunjung ke channel ini dan belum subscribe ayo diklik dulu subscribe button-nya di bawah nyalin juga lonceng nyalin juga nyalin juga lonceng notifikasinya biar kalian ini selalu ternotifikasi ketika gue update video terbaru dan sampai jumpa di video selanjutnya